Kenapa sih kok bayiku makin gede, makin jarang menyusu? Nah ibu-ibu, lambung bayi itu kan juga berubah ya ukurannya gitu Jadi kayak ini misalnya, ini bayi newborn cuma secumli segini Terus ini usia 3 hari, ini usia 1 minggu Tentu saja berbeda ukuran, berbeda kapasitas ya Contohnya ini yang 1 minggu, ini sekali minum Bayi bisa menyimpan 45-65 mili AC Jadi kapasitas lambungnya segitu Berbeda dengan kalau dia udah makin gede nih Usia 4 bulan atau sebesar buah jeruk atau sekitar sebulan ini Ukurannya sangat berbeda ya Nah ini bisa menampung 120-180 mili AC satu kali minum gitu Nah bisa dibayangkan yang bisa menampung 65 mili sama 185 mili Mana yang lebih cepat habis? Tentu saja yang ini akan lebih cepat habis Anaknya akan lebih cepat lapar gitu Ini analoginya mirip kalau ibu-ibu punya kendaraan bermotor gitu Yang satu bisa menampung BBM sekitar 2 liter aja Yang satu bisa menampung BBM 5 liter Tentu saja yang menampung BBM 5 liter ini akan lebih jauh jaraknya dan lebih lama masa pakainya Dibandingkan yang 2 liter 2 liter cuma seancut aja udah habis Bensinnya harus ngisi lagi Sama bayi yang lambungnya masih kecil mereka akan cenderung lebih mudah lapar Karena asik kan mudah diserap tubuh Sehingga biasanya bayi-bayi kecil ini dibawa usia 1 bulan Itu biasanya mereka akan menyusu setiap 2-3 jam sekali Tetapi ketika lambungnya udah makin gede Isinya makin banyak Habisnya juga akan makin lama Biasanya bayi akan menyusu setiap 3-4 jam sekali Nah kalau bayinya udah MPAC Lambungnya tuh akan lebih gede lagi Sekitar sebuah apel Tentu saja ini kapasitasnya lebih gede Biasanya sekitar 180-300 mili Satu kali minum Dan karena dia sudah MPAC Maka biasanya menyusunya akan lebih jarang Biasanya kalau udah MPAC mereka menyusu setiap 4-5 jam sekali Buat ibu-ibu yang anaknya sudah MPAC Pastikan untuk ngasih asinya jangan berdekatan dengan waktu makan Jadi bisa dikasih gede sekitar 2 jam Supaya apa? Supaya bayinya tidak kenyang terlebih dahulu dengan asis Sehingga nanti mereka mau makan MPACnya Gitu ya Jadi kalau misalnya bayinya jarang menyusu Perhatikan apakah kapasitas lambungnya kira-kira sudah bertambah atau belum ya Dan pastikan juga untuk mengecek tanda kecukupan bayi asin Siapa yang belum tahu tanda kecukupan bayi asin Coba tinggalkan di kolom komentar Nanti aku bikinkan video tanda kecukupan bayi asin Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih telah menonton!